Intro Bertempat di rumah makan Jalan Tengkawang Samarinda, warga Kelurahan Lok Bahu kecamatan Sungai Kunjang menggelar halal bihalal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtip Mas menjelang pemilu 2024. Acara yang digelar ini mengundang seluruh Ketua RT, Lurah Lok Bahu, Babin Sa, Babin Kamtip Mas, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan tujuan warga Lok Bahu tetap kondusif menjelang pesta demokrasi. Lurah Lok Bahu Soekarman mengatakan agenda selaturahmi ini menjadi wadah agar kondusif di tengah masyarakat terus terjaga serta memperkuat koordinasi kepada aparat TNI dan Polri serta masyarakat. Untuk Kelurahan Lok Bahu di samping ada pertemuan rutin antara warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat secara berjenjang, berkala, perbulan sekali itu kondusifitas Kelurahan Lok Bahu sangat baik. Kemudian harapan kita untuk pemilu yang akan datang menjelang dan setelah pemilu, warga Lok Bahu tetap bisa menjaga kondusifitas Kelurahan Lok Bahu umumnya dan khususnya di Samarim. Pribadi maupun mengatasi nama warga lingkungan DPR pertama mengucapkan terima kasih karena ini acara ini sebenarnya acaranya sangat baik artinya menurut saya ini perlu dicontoh apalagi saat ini nuansanya tahun politik jadi siapapun orangnya, partainya, presidennya kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia tetap satu jadi tidak ada namanya terpisah-pisah menurut saya agar supaya lebih mendekat lagi kita bersama masyarakat dan seperti Bapak Bapak Binsa untuk menjaga kerukunan lah untuk warga Lok Bahu Dengan adanya acara silaturahmi antar masyarakat Kelurahan Lok Bahu diharap pihak pemerintah dan keamanan TNI serta Polri bisa menjaga keamanan dan persatuan di daerah ini apalagi tahapan pemilu sudah dimulai Dari Samarinda, Mas Karya, Diansyah, Ainyus, melaporkan